Jumpa lagi teman-teman semuanya di channel Belajanesia Sekarang kita akan membuat banner Ramadan Menggunakan Adobe Illustrator Tampilannya seperti ini teman-teman Nanti yang mau silahkan Kita akan share cara downloadnya ada di durasi ke 3 menit Kita langsung saja pada tutorialnya Oke teman-teman langkah pertama Seperti biasa kita atur dulu disini Kita ambil kampas baru File terus dipilih new Seperti itu Setelah itu teman-teman silahkan dipilih disini Profilenya print saja Boleh Terus kita pilih satuannya Supaya lebih mudah menggunakan cm Terus disini kita atur 30 ke 10 Ini satuannya cm saja Dengan dimensi 1 berbanding 3 Nanti teman-teman bisa lebih besar Bisa 300 ke 100 untuk ukurannya lebih besar Kalau sudah tekan ok saja Oke Setelah itu teman-teman silahkan digunakan untuk retangle tool Disini pada bagian bintang ditekan dulu ya Kalau tidak ada tekan retangle tool Terus digambarkan seperti ini Oke seperti itu Ini kita sudah punya satu buah retangle tool Setelah itu teman-teman kita buat lingkaran Tekan lagi Lalu pilih ellipse tool ya Kita drag Oke Sambil ditekan ctrl dan shift ya Supaya sempurna untuk lingkarannya Selanjutnya Lingkaran yang ini kita di drag ya Sambil menekan out teman-teman Seperti itu Kita drag ke bawah Terus kita perkecil untuk lingkarannya Oke Kita pilih dulu Disini Di kira-kira ya Untuk ukurannya sekitar 1 per 4 dari keseluruhan Jadi lebih besar yang Sebelah kanan Seperti itu Oke Teman-teman Selanjutnya Kita pilih Disini Bagian yang Retangle Ya disini kita masuk ke layer dulu Retangle pertama Kita duplikat dulu Untuk jaga-jaga Setelah itu Semua diseleksi Teman-teman Oke Seperti ini Terus kita pilih Fetfinder ya Disini Ada divide ya Dengan dipilih divide Semua ini menjadi terpotong Kita ungroup Diklik kanan Pada area tengah Terus kita buang Di bagian area luarnya Oke Seperti itu Ini sudah terpotong Semua Ini juga sama Jadi ini kita tinggal di Merager saja Oke Ini satu Ini juga kita di Merager Jadi kita sudah punya ya Bentuknya seperti ini Oke Kalau sudah Bagian yang Sebelah kanan Kita kasih Mendapatkan file Silahkan Klik halaman link download Yang ada di deskripsi Setelah itu Nanti teman-teman Akan dibawa Kepada halaman blog Cari tombol download Biasanya paling bawah Ketika di klik Nanti akan langsung Dibawa ke google drive Silahkan di download Dan selamat Anda bisa mendapatkan file Desainnya secara gratis Tentu Dengan dibaca Ketentuan Dalam pemakaiannya Di warna dulu Teman-teman bisa menggunakan Di bagian tab color ya Disini Kita bisa ditarik Untuk warna yang sesuai Dengan keinginan kita Kita juga bisa memilih Pada settingan warnanya Mau CMYK Atau HHSB Dan juga RGB Kita setting RGB dulu Disini Kita memilih Warna biru Ya Birunya Lebih tua Teman-teman Kalau misalkan Seperti contoh Kodenya Yaitu Bisa di Cek disini Kita masukkan dulu Yaitu 14 11 1 C 37 Untuk kodenya Kalau mau sama Tapi kalau misalkan Tidak terlalu sama juga Tidak apa-apa Teman-teman Disini Yang penting Warnanya saja Baham Untuk mengambil warnanya Setelah itu Kita gradasikan Kita buka Tab gradient Disini Kita drag saja Teman-teman Pada bagian bawahnya Kedalam warna emas ini Sebentar Kita reset dulu Ya Yaitu Disini juga ada pilihan Black and white Yang tadi Warnanya Kita pilih Disini Lalu kita drag ke bawah Oke Seperti itu Lalu Bagiannya ini kita buang Dan yang ini Kita drag Ya teman-teman Di area kosong Tinggal di klik saja Nanti hasilnya akan Otomatis langsung Ada ya Seperti itu Yang ini buang Dan bagian yang Di sebelah Kanan Disini Teman-teman Kita Geser ya Warnanya Supaya lebih cerah Oke Seperti itu Nanti teman-teman Juga bisa setting Lagi warnanya Bisa menggunakan CMYK Lebih Banyak lagi Disini ada Variasi Dari warna hitam Ya K itu untuk Black Seperti itu Oke Kalau sudah Sekarang Kita Control A dulu Semuanya Atau Di drag Seperti itu Kita hilangkan Untuk outline-nya Dan pada bagian Yang ini Teman-teman Kita Duplikat Caranya Bisa di drag Seperti ini Kedalam bagian New layer Disini Atau new path Seperti itu Terus Kita ambil Warna emas Disini warna emas Saya sudah sediakan Teman-teman Kalau teman-teman Warna emasnya Belum tersedia Teman-teman Bisa Menggunakan Palet warna Yang ada Di ilustrator Yaitu Pada Tab swatch Disini Terus Kita Pilih Dan Sebentar Open Open swatch Library Terus Ada metal Disini Dipilih Saja Untuk metal Dan ada Pilihan Palet warna Emas Ini Teman-teman Silahkan Digunakan Warnanya Bisa Tinggal Di drag Seperti itu Untuk Variasi Warna Emas Untuk Pewarnaan Disini Supaya Tidak Terlalu Lama Ini Palet Warnanya Sudah Ada Kita Skip Dulu Nanti Tinggal Ditarik Saja Di drag Seperti itu Atau Mau Dengan Variasi Sendiri Juga Boleh Silahkan Oke Sekarang Selanjutnya Disini Kita Buat Lagi Teman-teman Untuk Bagian Warnanya Yang ini Kita Turunkan Dulu Ke bawah Pada bagian Background Oke Seperti itu Dan Disini Sudah Ada Dua Yang ini Kita Beri Warna Emas Yang tadi Oke Tapi Settingannya Kita Masuk Ke Fill Seperti itu Tapi Masalahnya Disini Teman-teman Kita Bisa Lihat Kita Pilih Dulu Tag To Align Align To Adboard Warnanya Maksud saya Ukurannya Disini Berbeda Ini Ini Harus Sama Jadi Untuk Yang Warna Emas Ini Kita Harus Digunakan Efek Offset Caranya Untuk Efek Offset Itu Kita Bisa Masuk Di Eference Terus Kita Bisa Pilih Disini Pada Tab Efek Sebentar Tertutup Disini Kebawah Masukkan Dulu Oke Pilih Lalu Ada Offset Teman Teman Bisa Dicek Disini Path Lalu Ada Offset Oke Di Preview Dulu Ini Bisa Dilihat Teman Teman Sudah Ada Ketebalannya Kita Coba Tekan Oke Dulu Oke Yang Ini Hilangkan Outline Terus Coba Kita Ambil Di Bagian Rata Kiri Pada Adboard Ini Bisa Dilihat Teman Teman Ukurannya Sudah Sama Jadi Tidak Yang Seperti Tadi Untuk Memperkecil Kita Bisa Masuk Disini Kembali Dan Ini Bisa Kita Perkecil Saja Oke Bisa Ambil Dua Misalkan Seperti Itu Kalau Sudah Tekan Oke Saja Tetapi Di Bagian Luarnya Masih Ada Yang Keluar Teman Teman Keluar Pada Adboard Maka Kita Hilangkan Saja Caranya Untuk Offset Path Ini Kita Hilangkan Efeknya Menjadi Fill Disatukannya Expand Satu Sudah Seperti Itu Selanjutnya Kita Pilih Saja Disini Teman Teman Bisa Menggunakan Retangle Kita Gambarkan Di area Yang Memenuhi Pada Mas Ini Sebentar Tekan D Dulu Untuk Fill Kita Hilangkan Ini Bisa Dilihat Teman Teman Ini Sudah Termasuk Caranya Pilih Yang Path Yang Terakhir Lalu Dipilih Yang Emas Seperti Itu Kita Masuk Ke Pathfinder Dan Disini Ada Intersection Kita Pilih Saja Ini Sudah Teman Teman Terpotong Dan Tinggal Kita Pilih Lagi Pada Swatch Yang Warna Emas Yang Tadi Ini Sudah Masuk Teman Teman Tinggal Turunkan Ke Bawah Untuk Gradasi Emas Oke Itu Satu Selanjutnya Kita Beri Warna Disini Ada Bayangan Atau Shadow Bisa Masuk File Terus Efek Lalu Ada Stylize Pilih Drop Shadow Drop Shadow Teman Teman Dipilih Disini Warnanya Putih Saja Tekan Oke Lalu Ada Preview Bisa Dilihat Disini Warnanya Sudah Kelihatan Tapi Ada Di Bawah Kita Coba Digeser Bisa Dilihat Teman Teman Geser Lagi Ke Bagian Atas Teman Teman Disini Ada Di Bawah Karena Modenya Multiply Jadi Kita Pilih Normal Saja Kita Checklist Preview Ini Jadi Ada Oke Kita Perkecil Untuk Blurnya Oke Dan Opposite Kita Perkecil Disini Sepertinya Terlalu Menjorok Ya Teman Teman Menjorok Ke Kanan Kita Kurangi Saja Ini Juga Terlalu Ke Atas Kita Masukkan Di Bagian Bawah Saja Oke Kita Tekan Oke Oke Seperti Itu Teman Teman Untuk Membuat Shadow Selanjutnya Kita Akan Buat Pattern Buat Pattern Caranya Kita Akan Buat Pattern Sederhana Menggunakan Retangle Disini Kita Buat Dulu Satu Kotak Dengan Sisi Yang Sama Seperti Itu Kita Masukkan Untuk Fillnya Saja Teman Teman Setelah Itu Kita Coba Ditambahkan Untuk 2 Dan Sekarang Kita Rotasikan Teman Teman Caranya Kita Bisa Menekan Tombol R Tekan Tengar Tengah 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 Bagian Button Rotet Kita Drag Seperti Ini Sambil Menekan Sip Jadi Lebih Kaku Terus Ditekan Alt Jadi Sip Sip Dulu Terus Ditekan Alt Otomatis Ini Kursor Menjadi Terlihat 2 Ketika Dilepas Menjadi Terkopi Oke Seperti itu Kita Duplikat Dulu Di Control G Terus Di Group Dulu Terus Di Duplikat Dengan Control C Control F Kita Turunkan Ke Bawah Oke Itu Untuk Bagian Tengah Dan Kita Buat Lagi Disini Satu Lagi Untuk Bagian Sentral Kita Bisa Dipilih Ada Start Tool Teman Teman Diklik Saja Di Tengah Terus Disini Kita Masukkan Poin Sudut 10 Dan Di Bagian Radius 1 Radius 2 Itu Boleh Diisi Tetapi Pada Konsep Yaitu Adalah Selisi Angka Disini 1,4 Sekian Dan 1,7 Sekian Berarti Selisihnya Itu Hanya Sekitar 3 7,4 Sekitar 3 Nanti Ketika Ditekan Oke Teman Teman Yang Dimaksud Radius Adalah Bagian Yang Ini Jadi Perbedaannya Yang Menjorok Kedalam Dengan Yang Menjorok Keluar Seperti Itu Kita Tukarkan Dulu Untuk Fill Terus Kita Perkecil Teman Teman Oke Simpan Saja Di Tengah Seperti Itu Kita Pilih Dulu Semuanya Dan Pada Bagian Align Disini Pilih Align To Selection Kita Pilih Center Dan Kita Pilih Center Middle Maksudnya Rata 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 Tengah Kiri Kanan Dan Rata Atas Bawah Ini Bisa Kita Group Saja Teman Teman Oke Sekarang Pada Bagian Ukurannya Kita Sesuaikan Disini Ukurannya Mau Berapa Supaya Bisa Mengisi Penuh Kedalam Pattern Maksud Saya Kedalam Background Oke Sebentar Supaya Disini Tetap Proporsional Proporsional Maka Kita Rubah Dulu Si Dial Garis Ini Kedalam Object Atau Kedalam Fill Caranya Kita Masuk Object Lalu Ada Expand Disini Dipilih Keduanya Fill And Stroke Oke Jadi Ketika Di Perkecil Itu Tetap Dalam Proporsional Yang Sama Selanjutnya Teman Teman Pada Bagian Sudah Menjadi Fill Kita Ungroup Dulu Disini Kita Gabung Kita Ungroup Jadi Fill Sudah Dijadikan Menjadi Satu Dipilih Saja Terus Kita Pilih Unit Begitupun Bagian Yang Bawah Disini Kita Ungroup Atau Bisa Langsung Dipilih Oke Ini Untuk Bagian Kedua Ini Bagian Yang Pertama Ini Tidak Usah Karena Ini Sudah Menjadi Fill Oke Selanjutnya Kita Group Lagi Pada Bagian Bahan Pattern Kita Turunkan Dulu Kebawah Silahkan Diukur Teman Sederhana Saja Diukurnya Disini Mau Bagaimana Sebesar Apa Dan Di Isikan Nanti Fill Itu Harus Mengisi Kedalam Bagian Background Yang Sebelah Kanan Jadi Caranya Teman Teman Bisa Dengan Cara Tekan Alt Terus Kita Geser Disini Bisa Dilihat Teman Teman Ada Intersect Yaitu Tandanya Sudah Bertemu Jadi Kita Ditekan Alt Tadi Lalu Dilepas Yaitu Sebentar Kita Coba Tadi Tekan Alt Lalu Dilepas Klik Kiri Dilepas Dilepas Sambil Didrag Seperti Itu Jadi Bentuk Ini Sudah Bertemu Seperti Itu Oke Kita Coba Sekali Lagi Caranya Menggunakan Muktul Terus Tekan Alt Sambil Tekan Sip Didrag Dan Dilepaskan Klik Kirinya Lalu Di Control D Supaya Mengulangi Langkah Sebelumnya Silahkan Ditekan Control D Beberapa Kali Hingga Si Objek Memenuhi Feel Atau Memenuhi Bagian Objek Background Yang Berwarna Biru Ini Oke Selanjutnya Teman Teman Ini Bisa Kita Group Saja Kita Select Sedul Lalu Kita Group Lalu Lakukan Hal Yang Sama Kalau Sekarang Kita Drag Ke Bawah Sambil Ditekan Save Disini Ada Tulisan Intersect Berarti Ini Sudah Di Tengah Tengah Oke Seperti Itu Lalu Ditekan Lepaskan Drag Lalu Ditekan Control D Hingga Menutupi Semua Bagian Bagian Ville Ville Lebih Satu Oke Bisa Dilihat Teman Teman Ini Ville Sudah Berubah Sekarang Tinggal Kita Seleksi Lagi Lalu Di Group Lagi Lalu Pada Bagian Untuk Gradasi Teman Teman Disini Kita Bisa Menggunakan Gradasi Yang Tadi Dipilih Saja Seperti Itu Ini Sudah Menyatu Teman Teman Untuk Gradasi Supaya Satu Arah Kita Gunakan Tool Gradasi Disini Lalu Kita Drag Oke Seperti Itu Ini Menjadi Satu Arah Warnanya Bisa Dilihat Teman Teman Ini Untuk Memunculkannya Supaya Lebih Kontras Teman Teman Disini Di Bagian Gradasi Kita Bisa Atur Ya Kita Bisa Lebih Cerah Seperti Itu Atau Bisa Juga Dilebih Gelapkan Yang Penting Pada Feel Itu Bisa Kelihatan Jadi Seperti Ini Untuk Pattern Nanti Untuk Warna Silahkan Teman Teman Bisa Disesuaikan Yang Penting Kontras Kelihatan Untuk Pattern Ya Seperti Itu Selanjutnya Kita Pilih Align To Add Bot Dulu Kita Rapihkan Dulu Teman Teman Oke Seperti Ini Dan Selanjutnya Bagian Yang Pattern Ini Kita Masukkan Kedalam Set Clip Atau Kedalam Clipping Mesh Sebentar Kita Rapihkan Dulu Sedikit Oke Selanjutnya Kita Cek Disini Di Bagian Path Yang Bagian Warna Ungu Yang Ini Warna Biru Tua Lalu Kita Drag Dulu Ya Teman Teman Kita Duplikat Dulu Seperti Itu Bagian Ini Kita Naikkan Ke Paling Atas Jadi Di Atas Group Yang Tadi Di Atas Group Pattern Yang Ini Kita Bentuk Saja Kita Hilangkan Fillnya Lalu Diseleksi Antara Pattern Dengan Path Yang Kita Duplikat Di Atas Bisa Lihat Di Layer Lalu Kita Tekan Mic Clipping Mesh Oke Teman Teman Itu Sudah Masuk Untuk Fillnya Tinggal Bagian Ini Bisa Kita Naikkan Ke Atas Dengan Control Kurung Kurawal Ship Kanan Oke Seperti Itu Ini Sudah Masuk Selanjutnya Tinggal Kita Masukkan Untuk Model Oke Teman Teman Disini Modalnya Saya Ambil Dari Unflash Jadi Gambar Gratis Ini Tinggal Dimasukkan Kedalam Illustrator Seperti Ini Kita Dipaskan Dulu Boleh Dipilih Angle Mana Yang Dirasa Pas Untuk Membuatnya Teman Teman Oke Kita Pas Kan Dulu Ya Kalau Sudah Diturunkan Kebawah Dengan Control Kurung Kurawal Kiri Seperti Itu Dipilih Pada Pad Bagian Yang Depan Lalu Diklik Kanan Dan Make Clipping Mesh Oke Ini Sudah Masuk Teman Teman Selanjutnya Yang Terakhir Teman Teman Tinggal Dimasukkan Untuk Deskripsi Disini Bisa Menggunakan Tipe Tool Tinggal Ditulis Saja Sponsornya Misalkan Atau Siapa Yang Mengucapkan Disini Supaya Lebih Cepat Teman Teman Karena Menggunakan Text Tool Tinggal Diklik Saja Deskripsinya Saya Sudah Dikopi Teman Teman Dan Satu Buah Disini Ada Satu Buah Retangle Dengan Rounded Corner Membuatnya Menggunakan Disini Saja Dengan Retangle Nanti Dikasih Warna Putih Dan Tinggal Ditarik Seperti Itu Untuk Tombol Ini Kita Delete Dulu Selanjutnya Ada Yang Tertinggal Yaitu Bintang Bintang Dengan Style Emas Ini Tertinggal Sebentar Kita Ambil Dulu Untuk Warnanya Yang Tadi Ini Adalah Warna Ungu Saja Oke Atau Warna Biru Kita Bisa Diambil Di Type Color Oke Disesuaikan Dengan Yang Di Belakang Oke Kurang Lebih Seperti Itu Selanjutnya Di Bagian Marhaban Ya Ramadhan Disini Teman Teman Kita Masukkan Untuk Font Yaitu Paci Pico Ini Adalah Font Dari Google Font Teman Teman Untuk Paci Pico Regular Kita Tinggal Digunakan Saja Font Gratis Bisa Dicek Dan Dilihat Lisensinya Disini Untuk Membuatnya Menjadi Warna Emas Itu Harus Diubah Dulu Kedalam Objek Jadi Jangan Dalam Bentuk Tulisannya Dalam Bentuk Puan Jadi Caranya Diklik Kanan Lalu Dikrit Outlines Seperti Itu Sudah Menjadi Objek Dan Tinggal Dipilih Di swatch Yaitu Warna Emas Sesuai Dengan Warna Yang Sebelumnya Seperti Itu Tekan G Lalu Diatur Untuk Gradasinya Oke Teman Teman Untuk Warna Emas Dan Pernak Pernik Sedikit Menggunakan Bintang Disini Seperti Yang Tadi Diklik Saja Kalau Bintang Sudutnya Ada 5 Sedangkan Untuk Ininya Teman Teman Perbedaannya Kita Bisa Gunakan Lebih Dalam Lagi Disini Lebih 5 cm Tekan Oke Jadi Bintangnya Bentuknya Seperti Ini Lalu Kita Rotasikan Dulu Sedikit Teman Oke Dan Kita Dibagi Menjadi 2 Ini Dipotong Bisa Menggunakan Garis Lurus Seperti Ini Lalu Kita Simpan Di Tengah Oke Kita Bisa Di Drag Dulu Teman Teman Ini Simpan Di Tengah Lalu Kita Pilih Keduanya Dan Kita Pilih Disini Ada Divide Seperti Yang Tadi Ini Bisa Di Ungroup Oke Setelah Di Ungroup Ini Jadi 2 Dan Gradasinya Kita Tambahkan Yang Berseberangan Atau Dengan Gradasi Yang Berlainan Seperti Itu Supaya Lebih Terlihat Untuk Perpotongannya Tinggal Kita Dimasukkan Disini Seperti Benang Atau Bisa Dibilang Tambang Mungkin Tambang Emas Jadi Caranya Teman Teman Bisa Menggunakan Yang Tadi Yang Ini Kita Drag Saja Seperti Itu Terus Untuk Ketebalannya Bisa Diatur Dulu Oke Dan Disini Ada Dash Note Dash Note Itu Untuk Putus Putusnya Garis putus Ini Bisa Kita Atur Kita Bisa Masukkan Lebih Kecil Itu Ini Akan Lebih Kecil Juga Oke Sebentar Kita Coba Apakah Ini Sudah Cukup Kalau Dirasa Sudah Cukup Teman Teman Ini Kita Pilih Disini Chap Dan Cornernya Untuk Ground Saja Lalu Kita Pilih Garisnya Itu Menjadi Garis Emas Seperti Yang Tadi Oke Sekarang Tinggal Dirapihkan Teman Teman Yang Ini Bisa Diduplikat Terus Kita Bisa Ditambahkan Ke Bawah Ini Masih Bisa Ditarik Teman Teman Masih Bisa Di Perpanjang Seperti Itu Ini Juga Sama Oke Menggunakan Direction Tool Oke Sebentar Kita Gunakan S Sorry Kita Group Dulu Kita Gunakan Direction Tool Oke Yang Ini Kita Duplicate Kita Group Dulu Lalu Tekan Add Oke Seperti Itu Dan Dan Selanjutnya Yang ini Lebih kebawah Teman Teman Oke Kita Gunakan Perpanjang Menggunakan Direction Tool Iya Seperti Itu Terus Kita Tinggal Di Seleksi Saja Dari Tiga Bintang Ini Oke Kita Perkecil Dulu Dan Kita Geser Ke Sebelah Kanan Oke Sepertinya Teman Teman Sudah Jadi Untuk Benda Ramadhan Tadi Belajar Nesia Channel Ada Catatan Sedikit Setelah Dicek Barusan Gambar Bintangnya Itu Berbeda Berbedanya Disini Dari sudut Kelengkungannya Jadi Teman Teman Nanti Yang Dibagikan Untuk Bintangnya Kelengkungannya Berbeda Disini Masih Lima Teman Teman Nanti Bisa Diganti Untuk Bentuk Bintangnya Caranya Dipilih Dulu Bintang Terus Di Drag Teman Teman Disini Bisa Dilihat Kalau Kita Di Drag Kalau Tadi Secara Angka Secara Bisa Kita Menggunakan Cara Manual Di Drag Ini Bentuk Bintangnya Ini Untuk Sudutnya Bisa Diatur Dengan Cara Menekan Control Seperti Itu Ketika Ditekan Control Maka Sudut Bintangnya Akan Semakin Lancip Seperti Itu Kalau Kontrolnya Dilepaskan Maka Ini Hanya Memperbesar Saja Kalau Kontrolnya Ditekan Ketika Ditekan Ketengah Maka Sudutnya Akan Semakin Agak Tumpul Seperti Itu Kalau Ditarik Ke Bagian Atas Maksud Saya Ke Bagian Luar Maka Sudutnya Akan Semakin Lancip Seperti Itu Jadi Itu Catatan Sedikit Pada Tutorial Kali Ini Bintangnya Sedikit Berbeda Untuk Di bagian Pernak Periknya Tapi Tidak Masalah Itu Hanya Satu Saja Untuk Catatannya Oke Itu Dulu Teman Teman Terima Kasih Sudah Menonton Silahkan Digunakan File Mudah Mudah Beranfaat Mohon Maaf Bila Ada Yang Tidak Bisa Dimengerti Atau Ada Gambar Yang Tidak Sesuai Bahkan Ada Langkah Yang Tertinggal Terima Kasih Kalau Ada Yang Bisa Saya Bantu Barangkali Ada Yang Ditanyakan Silahkan Di Komentar Salam Belajar Nesya Channel